oke selamat pagi dulur dulur di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengganti kapel setrika mas bion yang pertama kita buka dulu bautnya ini tadi ada satu bautnya disini ada bautnya disini buka terus kayak gini kita buka ini kabelnya ini kayak gini itu ada klaim-klaiman kabelnya 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 jadi kalau mas bion itu jalur kabelnya ada tiga ya citris belum jelas ini kabel warna coklat coklat ini tadi dapatnya di tengah sini di tengah di tengah kabel coklat di tengah terus kabel birunya disamping sini ini semua ada bautnya terus kabel beri kemudian satunya di sini untuk di sini oke sekarang kita buka dulu クen Hai pengen ini gantinya di sini juga sama ada kabel coklat hijau tinggal diikutin yang lamanya jalur kabelnya jalurnya jadi gampang sekali terus tinggal kita pasang aja lepas dulu jangan lupa itu soketnya terus kita masukkan kuali Oh iya kita masukkan kabel yang baru ini setelahnya Mas Pion Oke jangan lupa ya yang tengah ini tadi kabel warna coklat terus yang sebelah satunya ini kabel warna biru terus hijau nya disambungkan kesini wis gitu aja lho cukup tinggal di baut lagi jangan lupa ada pengaitnya juga lho ini nah ini cedris yang kabel coklat itu ada pengaitnya kayak gini cantrolannya jangan lupa disambungkan juga nggak sampai 10 menit cukup ini lho cara masaknya jadi kabel setrika itu ada yang kabel dua dan yang kabel tiga ya kalau Mas Pion ini kabelnya tiga oke lho jadi ini sudah kepasang semua kabel-kabelnya terus tinggal kita pasang klaimnya kabel kita rapikan kan dan sudah beres gitu aja lho gampang banget kan lho enggak sampai 10 menit bisa nganti Dewi kabel setrika rumah ini sudah kita rapikan dan sekarang tinggal kita cek bedos apa kena gipangnya hahaha kita tunggu sampai panas lampunya tidak kek di sini Oh nggak nanti lampunya nyala ini Oke kayak gitu terima kasih sudah mampir ke toko sahabat elektro terenggalen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton